Pendekar Guntur Jelit 9. Sekarang Bantokuit telah mengulurkan tangannya buat mencengkeram dengan kuku tangannya yang beracun, kalau sampai ulu hatinya kena dicengkeram, walaupun Tiobo memiliki luakang yang kuat dan tubuh yang kuat dan tubuh yang kebal, niscaya ia tidak akan sanggup menerima cengkeraman itu, sebab ulu hati merupakan bagian kematian buat seseorang. Tiobo telah bergerak ke samping, kemudian ia memiringkan tubuhnya dan tangan kirinya meluncur ke pinggang Bantokui ia menghindar dari cengkeraman tangan kanan lawannya, sambil dia pun telah membarengi menyerangnya, dengan demikian, Tiobo hendak merebut keuntungan buat dirinya dari posisinya tersebut. Tetapi Tiobo gagal. Gerakan Bantokui memang luar biasa, begitu tangan kanannya gagal mencengkeram, tangan kanannya itu menyambar dengan keram menyimpang, meluncur terus ke arah pundak Tiobo. Di samping itu bawa nyir telah menusuk hidung Tiobo. Bukan main kagetnya Tiobo, diam ia berpikir, hem, memang hebat kepandayan orang ini, ia berbahaya sekali. Sambil berpikir begitu, Tiobo tidak mau menghadapi dengan kekerasan, ia telah mencelat ke samping sehingga serangan Bantokui menyambar tempat kosong. Bukan main mendongkolnya Bantokui ia berjingkrak marah, dan kemudian melompat menerjang lagi dengan kedua tangannya yang telah menyambar dengan serentak, Tiobo pun tidak berani main. Kali ini ia sudah tidak bisa mundur, sepasang tangan Bantokui telah dekat sekali, ia ingin menang dengan mempergunakan kedua tangannya. Tiolo Ciam Pua, jangan Kuang Tan memperingatkannya. Rupanya Kuang Tan yang sejak tadi menyaksikan kera bertempur kedua orang itu telah melihatnya, bahwa pada kedua tangan Bantokui memang mengandung racun yang hebat, dia bisa mengendus bawa nyirnya, karenanya waktu melihat kedua tangan Tiobo hendak menangkis, diam Kuang Tan. Menguatirkan keselamatan Tiobo itulah sebabnya ia telah menjegahnya. Dalam keadaan seperti ini membuat Tiobo tersadar, segera ia mengganti posisi tubuhnya yang berjongkok sedikit, lalu ia pun menghantam dengan mempergunakan kedua tangannya. Ia harus berlaku cepat sekali, di samping dekat karena ia sudah tidak memiliki kesempatan lagi buat menghindarkan kedua tangan Bantokui. Dari kedua telapak tangan Tiobo mengalir angin yang panas dan kuat sekali, meneru menerjang dadanya, Bantokui merasakan bahwa ia tidak mungkin mendesak lawannya dengan meneruskan penyerangan kedua tangannya. Tetapi ia pun tidak mau melepaskan lawannya dan memberikan kesempatan kepada lawannya itu mengadakan persiapan diri, ia telah meneruskan meluncurnya kedua tangannya tanpa memperdulikan angin serangan dari telapak tangan Tiobo. Hanya saja Bantokui telah mengerahkan tenaga dalamnya melindungi dadanya, ia bermaksud hendak menerima tenaga serangan itu dengan dadanya, di samping mengharapkan sepasang tangannya dapat mencengkeramnya pundak dan dada Tiobo. Keadaan mengancam sekali keselamatan Tiobo. Memang benar, ia akan dapat menghantam dada Bantokui, akan tetapi ia pun tidak urung akan kena dicengkeram oleh kuku-kuku beracun dari jari-jari tangan Bantokui yang terkena angin. Mereka akan sama-sama terluka. Bantokui yang terkena angin pukulannya akan terluka di dalam namun tidak akan parah, karena dadanya telah dilindungi oleh tenaga dalamnya seperti juga dadanya itu dilapisi oleh suatu. Lapisan kekuatan yang memisahkan dadanya itu dengan isi dadanya, yang membuat tenaga serangan Tiobo tidak bisa merusak jantung paru-paru dan bagian anggota dalam tubuhnya yang lain. Dengan demikian Bantokui tidak sampai menderita luka yang terlalu parah. Dan di waktu itulah, justru Tiobo sendiri akan menderita luka yang parah sekali, ia akan keracunan, malah terkena racun yang sangat berbahaya dan bekerja cepat. Sumalin liang melihat keadaan seperti itu, sudah tidak bisa berdiam diri terus, sambil bersiul panjang. Pemuda ini melompat melesat, tangan kanannya menghantam ke arah pundak Bantokui. Bantokui merasakan menyambarnya angin serangan itu, namun ia benar-benar nekat. Sama sekali ia tidak berusaha mengelakkan hantaman tangan Sumalin liang. Ia membiarkan punggungnya dijadikan sasaran hantaman tangan Sumalin liang, karena dia memang tidak mau menarik pulang tangannya yang hendak mencengkeram pundak dan dada Tiobo. Buk dada Bantokui telah kena dihantam oleh pukulan Tiobo, disusul suara buk lainnya lagi, di mana pundak Bantokui pun kena dihantam oleh telapak tangan Sumalin liang, namun justru jari-jari tangan Bantokui telah berhasil mencengkeram pundak dan dada Tiobo, kemudian dia memutar tubuhnya, menarik tangan kanannya, diputarnya menghibas kepada dada Sumalin liang. Sereet baju di bagian dada Sumalin liang robek, terkena kuku-kuku Bantokui yang sangat tajam dan beracun, bukan baju Sumalin liang saja yang pecah, tetapi kulit dada si pemuda juga tergores oleh kuku-kuku. Bantokui, sehingga menimbulkan luka yang bergaris panjang sekali, mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan racun segera juga bercampur menjadi satu dengan darah, menerobos luka itu. Sumalin liang telah meluncur turun, waktu kedua kakinya hinggap di bumi, tubuhnya itu terhuyung mundur seperti akan rubuh karena racun yang mengenai dirinya, yang berasal dari kuku-kuku jari tangan Bantokui, bekerja cepat sekali, muka Sumalin liang pun pucat pias, kehijau-hijauan. Waktu itu Tio Bo tidak kurang parahnya tubuhnya lemas, sampai dia berdiri dengan lututnya, karena dia telah terkena racun tersebut, yang bekerja cepat ia terluka lebih parah dibandingkan dengan Sumalin liang, sebab pundaknya dan dadanya kena dicengkeram dengan demikian, racun yang memasuki tubuhnya semakin banyak juga. Keadaan Bantokui waktu itu pun tidak kurang parahnya, karena dia dihantam dadanya oleh Tio Bo, kemudian punggungnya juga dihantam oleh Sumalin liang, yang tidak kurang hebatnya sehingga walaupun dada dan punggungnya telah dilapisi oleh tenaga dalam yang melindungi bagian tersebut, tidak urung getaran yang terjadi itu membuat ia terluka di dalam. Cuma saja Bantokui tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya, ia bersikap seperti juga tidak terluka, tetap berdiri tegak di tempatnya. Dengan metu yang menyala bengis dia berkata dengan suara mengeram, Hmm, kini giliranmu. Dia maksudkan Kuang Tan, yang telah dihampirinya dengan langkah satu-satu, matanya memancarkan nafsu membunuh yang sangat besar, Bantokui yakin bahwa ia dengan mudah akan dapat membunuh anak lelaki ini, sebab ia melihatnya Kuang Tan belum memiliki tenaga dalam cukup kuat, juga ilmu silat yang tadi diperlihatkan anak itu, walaupun memang ilmu silat sejati dari pintu perguruannya, tampaknya Kuang Tan belum melatihnya dengan sebaiknya, dia yakin, begitu dia turun tangan satu atau dua jurus ia akan dapat membunuh Kuang Tan. Saat itu Kuang Tan mengeluarkan seruan kuatir, karena melihat Tiobo dan Sumalin Li yang terluka. Tanpa memperdulikan sikap dari Bantokui, Kuang Tan melompat ke dekat Tiobo, ia merogoh sakunya untuk mengeluarkan obat penawar racun. Namun tubuh Bantokui pun bergerak tidak kalah cepatnya, seperti juga seekor burung Garuda yang menyambar mangsanya, tangan kanannya meluncur menghantam dasyat sekali, menimbulkan angin yang menderu. Kuang Tan yang waktu itu tengah merogoh sakunya, mengetahui datangnya hantaman tersebut, ia terkejut juga, dalam keadaan terdesak seperti itu, Tiobo Kuang Tan menekuk sedikit kaki kanannya, kemudian ia memutar tubuhnya tanpa menggeser kedudukan kedua kakinya, hanya tubuh bagian atas saja, tangan kanannya menghantam ke belakang. Bak terdengar suara benturan yang keras sekali, disusul kemudian dengan jerit kesakitan. Aduh jerit kesakitan yang tertahan, tubuh Bantokui tampak mundur beberapa langkah dengan muka yang pucat pias, matanya mendolik, dari mulutnya keluar darah merah yang menetes turun. Sepasang alisnya mengkerut, tampaknya ia menahan perasaan sakit yang luar biasa. Kau, kau katanya dengan suara tersendat, tubuhnya menggigil jelas sekali, ia mengerahkan tenaga dalamnya berusaha agar dirinya tidak sampai terjungkal dan dapat menahan rasa sakit yang hebat di dadanya. Ternyata dalam keadaan terdesak, Kuang Tan tanpa sesadarnya telah mempergunakan tangan kanannya menghantam dengan mempergunakan ilmu pukulan guntur. Ia mempergunakan jurus petir menyambar bumi, yang menimbulkan angin serangan yang sangat panas seperti petir yang tengah menggelegar menyambar korbannya. Sama sekali di luar dugaannya bahwa Kero menghantam Kuang Tan begitu aneh dan hebat, karena jurus petir menyambar bumi merupakan salah satu jurus yang bisa menghanguskan apa yang diserangnya. Beruntung bahwa Bantok Kui memang memiliki luakang yang tinggi sekali dan terlatih baik, sehingga ia tidak sampai binasa di saat itu juga. Hanya saja, yang membuat Bantok Kui heran bercampur kaget, karena ia tidak mengerti, mengapa anak lelaki ini, sutenya yang tadi dilihatnya waktu bersilat tidak memiliki tenaga dalam yang berarti dan juga ilmu silat yang tinggi sekarang ini bisa menyerang padanya hanya satu kali gebrakan dengan ilmunya yang aneh itu. Dan satu lagi yang membuat Bantok Kui jadi kaget, ia tidak menyangka bahwa adik seperguruannya ini memiliki ilmu simpanan yang luar biasa, yang diduga tentu ilmu simpanan gurunya, yang tidak diturunkan, tetapi diwarisi kepada sutenya, maka perasaan jelusnya kian berkobar juga, karena di sini ia merasakan gurunya seperti memilih kasih. Sesungguhnya, masih beruntung bahwa Bantok Kui terserang oleh jurus pukulan guntur sebelum Kuang Tan berhasil melatihnya dengan sempurna. Dengan demikian, serangannya itu, walaupun hebat, tidak sehebat jika ia telah melatihnya dengan mahir. Juga, usia Kuang Tan masih terlalu muda, sedangkan keadaan tubuh Bantok Kui memang sudah terluka parah akibat pukulan Lin Liang dan Tiobo, sehingga tenaganya telah banyak berkurang. Jika satu atau dua tahun lagi dan Kuang Tan telah melatihnya dengan baik, jangan harap Bantok Kui masih bisa bernafas terkena pukulan tersebut, niscaya ia akan menggelak dengan tubuh yang telah menjadi hangus hitam dan isi perutnya wancur. Sedangkan Bantok Kui walaupun tidak binasa, keadaannya parah sekali. Untuk berkata-kata saja rasanya dia sudah tidak sanggup perasaan heran dan kaget itu malah akhirnya membuat dia ketakutan. Jika demikian jelas Suhu memang telah memberikan semacam kepandayan dan ilmu kepadanya agar dapat membinasakan aku, hanya itu yang dipikir Bantok Kui, maka tanpa mengatakan suatu apapun juga, dengan tubuh terhuyung dan kedua tangan memegangi dadanya, Bantok Kui memutar tubuhnya, ia berlari meninggalkan rumah Chiak Kuang Iei. Melihat Bantok Kui ingin melarikan diri. Chiak Kuang Iei tidak mengejar atau berusaha menahannya, karena jika Bantok Kui telah pergi dari rumahnya, itu pun telah membuat Chiak Kuang Iei bersyukur sekali. Di saat itu, Ho Kong Chu juga telah menghampiri Chiak Kuang Iei, dengan penuh perhatian dia tanya, Chiak Kuang Iei apakah, apakah engkau tidak kurang sesuatu apapun? Chiak Kuang Iei tersenyum pahit, dan sahutnya, tidak, terima kasih atas kebaikan Ho Kong Chu, yang tadi telah mempertaruhkan jiwa untuk melindungi kami jika tidak ada Ho Kong Chu, niscaya kami sudah tidak bernapas lagi. Ho Kong Chu segera juga mengeluarkan kata-kata merendah, tampaknya Ho Kin An merasa senang ia telah dapat berusaha untuk merintangi Bantok Kui menurunkan tangan kematian kepada Chiak Kuang Iei dan puterinya itu. Sedangkan Kuang Tan telah merogoh sakunya dan mengeluarkan obat bubuk, yang diberikannya kepada Tiobo. Pelanlah Tiolo Chiampo Iei katanya kemudian. Tiobo segera menelan obat itu, kemudian duduk bersemedi buat mengatur jalan pernapasannya, segera juga Kuang Tan bekerja cepat menorahkan semacam obat bubuk lainnya kepada luka-luka di pundak dan dadat Tiobo. Barulah kemudian dia menghampiri Sumalin Liang yang tengah duduk bersemedi mengatur jalan pernapasannya, sama halnya seperti yang dilakukan terhadap Tiobo, ia pertama-tama memberikan obat untuk dimakan oleh pemuda itu, baru kemudian menorahkan obat bubuk pada luka di dada pemuda itu. Selesai mengobati Tiobo dan Sumalin Liang, Kuang Tan menghela napas dalam. Waktu tadi ia melihat hasil pukulannya dengan jurus ilmu pukulan guntur, ia sendiri menjadi takjub, ia tidak menyangka bantok kuih yang begitu lihai, hanya dalam satu jurus saja telah dapat. Dilukainya, malah ia pun telah berhasil membuat bantok kuih jadi melarikan diri. Padahal Kuang Tan sendiri belum mengetahui, jika saja kelak ia telah melatih ilmu pukulan guntur itu lebih baik lagi, niscaya bantok kuih jangan harap masih bisa bernapas jika terkena hantaman yang serupa seperti tadi, pasti ia akan segera terbinasa. Kemudian setelah menghela napas beberapa kali, Kuang Tan menghampiri Chiak Kuing Iei, ia memeriksa nadi hartawan itu, lalu memberikan obat. Jika memang Lopeh beristirahat beberapa waktu lamanya, kesehatan Lopeh akan sembuh dan pulih sebagaimana biasa. Kemudian juga Kuang Tan memberikan obat penawar racun kepada Hokinan, meminta pemuda Shiho itu menelannya, karena pemuda itu pun telah terluka di dalam, dan juga telah terkena goresan kecil kuku bantok kuih di luar sadarnya. Di saat itu Kuang Tan juga telah memeriksa keadaan Chiak Shio Chia, putri Chiak Kuing Iei, kemudian memberikan obat padanya. Keadaan Chiak Kou Nioh tidak terlalu membahayakan, karena jika Nona ini telah beristirahat beberapa hari, ia akan sembuh kembali menjelaskan Kuang Tan. Bukan main dirangnya Chiak Kuing Iei, ia telah mempersilahkan Kuang Tan bersama Tio Bo dan Sumalin Liang untuk singgah dan berdiam beberapa hari di rumahnya, ia pun menanyakan kepada Kuang Tan apakah ia perlu perintahkan pelayannya untuk mengangkat Sumalin Liang dan Tio Bo ke dalam rumah. Tetapi Kuang Tan mencegahnya, karena Tio Bo dan Sumalin Liang justru tengah mengerahkan tenaga dalam mereka masing, untuk mendesak racun yang mengendap di dalam tubuhnya. Dan walaupun obat yang diberikan Kuang Tan adalah penawar racun, akan tetapi dengan pengerahan tenaga dalam seperti itu, kesembuhan itu tersebut dapat diperoleh lebih cepat lagi. Chiak Kuing Iei telah menoleh ke arah puterinya Chiak Sielan, ia melamaikan tangan memangginya, Kemari Sielan, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Chiak Sielan yang kini merasakan tubuhnya agak segar, telah menghampiri ayahnya. Cepat kau haturkan terima kasihmu pada Hokong Chu, karena jika tidak ada Hokong Chu, kita pasti telah terbinasa di tangan iblis itu, karena dari itu, dengan adanya usaha Hokong Chu yang berusaha menolong kita tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya kita harus bersyukur. Chiak Sielan mengiakan, segera juga In Menjura memberi hormat kepada Hokin An mengucapkan terima kasihnya, Hokin An tersipu membalas hormat si gadis, tipinya berubah merah, karena waktu itu ia tengah mengagumi kecantikan si gadis, walaupun rambut si Jailan tidak tersisir rapi, dalam keadaan yang agak kusut, karena tadi gadis itu telah bertempur begitu melelahkan, namun di mata Hokin An betapa manis dan cantiknya putri Chiak Kuing Le. Kuang Tan juga telah memberikan petunjuk kepada Chiak Wang Wei dan putrinya, bagaimana Kero mengatur dan mengendalikan tenaga dalam masing, agar mereka bisa memperoleh kesegaran dengan cepat, juga Kuang Tan telah memberikan beberapa macam obat yang harus dimakan si Jailan dan ayahnya pada hari-hari mendatang. Setelah bercakap-cakap sebentar, Kuang Tan memeriksa lagi keadaan Tiobo dan Sumalin Liang, kedua orang itu telah dapat mendesak racun yang mengendap di tubuh. Mereka ke permukaan kulit di tempat yang terluka, sehingga begitu racun terdesak, segera punah terkena obat penawar racun yang ditorahkan Kuang Tan di situ. Dengan begitu, mereka telah pulih kembali, namun keduanya belum boleh terlalu banyak bergerak, untuk mencegah jangan sampai peredaran darah mereka itu terlalu cepat, sehingga dapat menyebabkan luka mereka itu mengalami kelambatan buat sembuh dan mengering. Chiak Wang Wei telah menawarkan lagi agar mereka berdiam dulu di rumahnya beberapa saat, sampai Tiobo dan Sumalin Liang sembuh benar-benar, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan tanpa perlu mengalami kesukaran pula. Memang Kuang Tan menyetujui dan menerima tawaran dari tuan rumah. Sumalin Liang waktu membuka matanya setelah bersemedi, yang pertama diucapkannya adalah, sungguh berbahaya sekali iblis itu, itukah suhungmu. Chiak Wang Wei dan Sialan maupun Hokin Au melihat sikap Sumalin Liang yang agak kelucu, mereka tersenyum. Tetapi mereka segera menunduk tidak berani memperlihatkan perasaan geli mereka, kuatir kalau Sumalin Liang tersinggung oleh sikap mereka. Karenanya, mereka telah menunduk tak berani memandang kepada pemuda itu, kuatir kalau mereka melihat terus dan semakin geli sehingga mereka jadi tertawa. Waktu itu Kuang Tan telah memberitahukan kepada Tiobo dan Sumalin Liang bahwa tuan rumah menawarkan jasa baiknya agar mereka berdiam dulu di rumah Chiak Wang Wei, setelah luka Sumalin Liang dan Tiobo dapat sembuh benar, barulah mereka melanjutkan perjalanan buat mencari bentuk Kuo Wei. Dia telah terluka di dalam yang parah, akibat pukulan guntur, pasti ia tidak akan berani berdiam di sekitar tempat ini. Dia akan mencari suatu tempat yang tersembunyi buat menyembunyikan jejaknya. Karena itu, ku kira memang tidak ada manfaatnya kalau kita mengejarnya dengan keadaan Tiobo, Chiampo dan Sumakoko seperti ini. Kita berdiam dulu beberapa hari di rumah Chiak Wang Wei. Tiobo dan Sumalin Liang menyetujuinya, begitulah mereka menetap selama seminggu di rumah Chiak Kuing Wei. Selama itu Chiak Kuing Ie memperlakukan mereka dengan ramah dan baik sekali. Demikian juga Chiak Sialan yang memperlakukan tamunya dengan terbuka. Hau Kuing An sendiri telah melaporkan peristiwa itu kepada ayahnya, maka diadakan penjagaan yang kuat sekali di sekitar gedungnya Chiak Wang Wei. Juga ayah Hau Kuing An telah mengerahkan anak buahnya buat melakukan pengejaran mencari jejak bentuk Kuo Wei. Hanya saja, kemana mereka harus mencari jejak iblis itu? Tanda tanya. Juga, jika mereka berhasil mencari jejak bentuk Kuo Wei, apa yang bisa mereka lakukan terhadap iblis yang liahai dan berkepandaian tinggi itu? Hau Kuing An sendiri setiap hari datang berkunjung ke rumah Chiak Wang Wei. Banyak yang dilakukannya, selain bercakap-cakap dengan Kuang Tan dan yang lainnya, ia pun selalu memperhatikan kesehatan Chiak Wang Wei dan putrinya. Dengan demikian, Chiak Sialan sendiri merasa berterima kasih ia telah melihat, pemuda Shiho ini memiliki hati yang jujur juga waktu ia berusaha membela ayah dan dirinya dari tangan maut Buntok Wei. Hau Kuing An seperti juga tidak memperdulikan lagi keselamatan jiwanya, ia seperti mempertaruhkan jiwanya buat melindungi Chiak Kuing Ie dan putrinya tersebut. Hubungan Hau Kuing An dengan Chiak Sialan semakin nerat dan mesra. Malah, ketika Hau Kuing An berkunjung ke rumah Chiak Wang Wei atas permintaan putranya, segera juga telah disinggung-singgung soal melamar, di mana Hau Kuing An telah mengungkapkan walaupun tidak keseluruhannya, putranya itu sudah tiba waktunya berumah tangga, hanya saja belum bertemu dengan gadis yang cocok buatnya. Ada seorang gadis yang disenanginya, tetapi ia khawatir gadis itu tidak menyukainya. Ketika Chiak Wang Wei, yang walaupun pun hati kecilnya telah mengetahui ke arah mana tujuan percakapan Hau Tye Kuan, namun ia menanyakan juga siapa gadis itu, dinyatakan oleh Hau Tye Kuan, gadis itu tidak lain dari putri Chiak Wang Wei sendiri. Setelah terjadi pembicaraan basa-basi, pembicaraan berlangsung lebih serius. Sampai akhirnya diambil kata sepakat bahwa Chiak Wang Wei sendiri tak keberatan buat berbesan dengan Hau Tye Kuan, asalkan Chiak Sialan cocok dan menyukai serta mau menerima Hau Kuing An sebagai suaminya. Maka dari itu, segera juga dipanggil Chiak Sialan, yang ditanyainya urusan itu, di mana gadis tersebut dengan muka merah menyatakan persetujuannya, maka diatur hari-hari untuk meresmikan perkawinan Hau Kuing An dengan Chiak Sialan. Gadis itu seorang yang memiliki jiwa dan hati yang bebas, karena sejak kecil dia sudah melatih ilmu silat, dengan demikian, ia jadi memiliki jiwa yang terbuka. Itulah sebabnya mengapa Chiak Wang Wei telah memanggil langsung puterinya dan menanyakan soal lamaran Hau Tye Kuan sendiri, dan puterinya pun telah memberikan. Keputusannya di hadapan Hau Tye Kuan juga calon mertuanya. Di saat itu, Kuang Tan melihat Tiobo dan Sumalin Li yang telah sembuh sesungguhnya mereka bermaksud hendak melanjutkan perjalanan dan pamit pada Tuan Rumah. Tetapi mereka justeru dikabari kabar gembira itu, di mana Chiak Sialan dan Hau Kuing An akan melangsungkan perkawinan dalam beberapa hari mendatang. Dan Tuan Rumah mengharapkan sekali kehadiran mereka dalam pesta itu, yang juga sebagai pesta pernyataan terima kasih mereka yang telah menyelamatkan keluarga Chiak tersebut dari tangan mautnya Bantok Kuei. Akhirnya Kuang Tan bersama Tiobo dan Sumalin Li yang harus berdiam selama beberapa hari di rumah Chiak Wang Wei, sampai akhirnya tibalah pada hari pesta perkawinan Hau Kuing An dengan Chiak Sialan. Pesta perkawinan yang sangat meriah dan mewah sekali. Tampaknya Hau Kuing An dan Chiak Sialan sangat berbahagia sekali. Sama sekali Hau Kuing An tidak menyangka bahwa ia telah mengalami bahaya yang bisa menyebabkan kematian buat dirinya beberapa waktu yang lalu, membawa akibat dan ekor yang membahagiakannya di mana akhirnya ia berhasil mempersunting seorang istri secantik Chiak Sialan, yang juga ilmu silatnya sangat liahai. Malah, waktu mereka kasak kusuk berdua, seringkali Hau Kuing An bersumpah, jika telah menjadi suami Chiak Sialan, ia akan giat berlatih diri untuk mempelajari ilmu silat, agar kelak ia bisa memiliki kepandayan berarti guna melindungi isterinya dari segala macam ancaman bahaya. Dan juga, Hau Kuing An khawatir kalau sampai Bantok Kui Klak mendatangi mereka lagi buat balas dendam, jika terjadi begitu, dan ia tidak memiliki kepandayan apa-apa, pasti ia tidak bisa berbuat banyak. Dan Chiak Sialan pun gerang bukan main mendengar sumpah dan keinginan Hau Kuing An yang bermaksud hendak berlatih ilmu silat. Aku akan mengajarkan kepadamu, ayahku pun tidak akan keberatan buat mewarisi seluruh kepandayanya kepadamu. Bukankah engkau mantunya kata Chiak Sialan setiap kali dalam kesempatan mereka kasak kusuk di antara jalinan benang cinta? Akhirnya pesta perkawinan itu usai, dan dua hari kemudian Kuang Tan bersama Tiobor dan Sumalin Li yang telah pamitan, mereka melanjutkan perjalanannya walaupun Chiak Kuing Iei bersama Chiak Sialan dan suaminya Hau Kuing An, berusaha menahannya, memohon agar mereka berdiam bersama-sama selama beberapa waktu lagi, namun Kuang Tan bertiga sudah menolaknya dengan halus dan mereka tetap saja pamitan. Begitulah, di pagi itu Kuang Tan bertiga Tiobor dan Sumalin Li yang telah meninggalkan rumah Chiak Wang Wei, mereka melakukan perjalanan ke arah selatan. Dan mereka memang bermaksud hendak mencari jejak Bantokui, karena jika Bantokui dibiarkan dengan keganasannya, pasti akan menyebabkan dunia persilatan terancam. Mereka telah melihatnya, betapa Bantokui, merupakan seorang yang khas darah dan kejam di samping tangannya sangat telengah sekali. Di samping itu, terkandung maksud di hati mereka buat pergi ke Butongpei, karena Sumalin Li yang bermaksud hendak menghunjuk hormat kepada para pendekar Butong, yang diketahuinya memiliki hubungan yang dekat dengan kau cunya, Tiobo Kie. Selama itu Kuang Tan melatih ilmu gunturnya dengan tekun, dibimbing oleh Sumalin Li yang dan Tiobo yang banyak memberikan petunjuk padanya. Dengan demikian Kuang Tan telah memperoleh kemajuan yang pesat. Oh, sekarang mari kita menegok dulu pada keadaan Tiobo Kie, Kau Chu Bengkau, yang tampaknya tengah mengalami beberapa macam persoalan yang cukup rumit, di samping ia tengah berusaha menyelidiki perihal lenyapnya Tiobo Kie yang tanpa kabar berita, juga ia tengah menghadapi tindasan dari Kaisar Chu Goan Chiang, yang menghendaki kehancuran Bengkau. Di samping itu juga, beberapa orang utusan Bengkau Pusat di Persia telah berhasil dipengaruhi oleh Cugoan Chiang, karena Kaisar itu telah mengarang sebuah cerita bohong yang menyatakan betapa Tio Bukia adalah penyebab kehancurkan Bengkau di daratan Tionggoan, karena memiliki maksud buruk yang ingin menguasai juga Bengkau Persia. Maka beberapa orang utusan dari Bengkau Pusat di Persia yang telah datang ke daratan Tionggoan, menjadi marah dan berusaha mencari Tio Bukia buat menghukumnya. Bengkau di Persia pun telah mengirimkan lagi beberapa orang jagoan buat menangkap Tio Bukia, untuk dibawa menghadap ke Persia, di sana ia akan diadili oleh Kau Chu Bengkau Pusat di Persia. Tentu saja Tio Bukia menghadapi beberapa macam tantangan dari berbagai penjuru. Waktu itu Bengkau daratan Tionggoan yang dipimpinnya memang boleh dibilang sama sekali sudah tidak memiliki kekuatan, dan juga anggotanya sedikit sekali. Hal itu juga memang sengaja dilaksanakan oleh Bukia, karena Bukia tidak mau kalau sampai anggota Bengkau nanti menerima nasib buruk akibat pergolakan yang ada. Karena itu, Bukia telah membubarkan, dengan demikian anggota Bengkau yang telah dibubarkan itu tentu tidak dimusuhi Cugoan Chiang, dan tidak terseret dalam pergolakan yang terjadi. Hanya anggota inti Bengkau saja yang tetap turut serta dengan Bukia, berdiam di Himalaya. Selama menerima berita dari murid Bu Tong Pei yang menyatakan Tio Sam Hong telah pergi dan sekian lama tidak kembali tanpa kabar berita, membuat Bukia kian gelisah. Ia telah meminta bantuan beberapa orang tokoh Bengkau guna menyelidikinya, namun tetap saja mereka tidak berhasil menemui jejak Tio Sam Hong, yang seperti lenyap ke dasar bumi. Memang untuk bicara soal kepandayan, guru besar itu sudah memiliki kepandayan yang sempurna sekali, dan sulit sekali mencari orang kedua yang bisa menandingi kepandayan guru besar tersebut. Akan tetapi, justru yang menggelisahkan Bukia, usia dari guru besar itu telah lanjut, dan juga memang Tio Sam Hong terlalu jujur, ia khawatir kalau Tio Sam Hong nanti terkena tipu muslihat licik dan jahat dari manusia rendah. Begitulah, semakin lama Bukia jadi semakin dikelilingi oleh beberapa macam persoalan, ia telah melihatnya Cugoan Chiang mendesaknya semakin hebat, di kaki gunung. Himalaya saja orang Bengkau sering melihat pahlawan istana Cugoan Chiang berkeliaran di sana. Tetapi para pahlawan kaisar itu belum berani untuk berlaku nekat naik ke puncak gunung Himalaya, rupanya mereka menyadari di puncak Himalaya itu berkumpul tokoh-tokoh Bengkau yang semuanya memiliki kepandayan sangat tinggi. Mereka hanya berkeliaran di kaki gunung Himalaya, seperti juga mereka tengah melakukan penyelidikan dan mencari kesempatan buat bergerak. Semakin hari, jumlah pahlawan kaisar Cugoan Chiang semakin banyak juga, karena kaisar Cugoan Chiang memang telah mengeluarkan firmanya untuk menumpas Bengkau Tionggoan. Dan juga ia telah berhasil mengumpulkan data-data, Bengkau kini semakin lemah dan hanya anggota intinya Belaka yang menyembunyikan diri atau lebih jelasnya lagi, hidup menyepi di puncak gunung Himalaya, karena memang selalu dikejar perasaan takut, kalau Bu Kiyai suatu saat kelak kembali kekuasaan dan berhasil menghimpun Bengkau menjadi kuat kembali, tentu itu merupakan ancaman tidak kecil buat kaisar Cugoan Chiang. Disebabkan itu pula mengapa Cugoan Chiang demikian keras dalam mendesak Bengkau, dan ia pun telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, buat membiayai pengejaran tersebut, dan mengerahkan ribuan jago istana, maupun jago rimba persilatan yang disewa buat kerajaan. Karena Cugoan Chiang tetap dengan tekadnya menghancurkan Bengkau sampai ke akarnya. Kini, ia pun telah mengirim beberapa orang kepercayaannya, buat menghubungi Bengkau Persia, menemui kau cu-nya, untuk menghasutnya dan mengajak bekerja sama menumpas Bu Kiyai. Dan usahanya itu tampak memperoleh kemajuan, dengan dapatnya dipengaruhi Bengkau Pusat di Persia dan datangnya beberapa orang jago terkemuka Bengkau Pusat Persia yang berusaha mencari Bu Kiyai. Jika sebelumnya Bu Kiyai beranggapan puncak Himalaya merupakan tempatnya yang paling baik buat ia bersama tokoh Bengkau lainnya hidup menyepi, menjauh diri dari kemelut dan pengejaran Cugoan Chiang. Namun sekarang menyaksikan perkembangan seperti itu, tentu saja Bu Kiyai baru tersadar, sebelum Cugoan Chiang kandas harapannya untuk menumpasnya, maka ia selalu akan dikejar juga, dan selama itu pula Cugoan Chiang bermaksud hendak menghancur leburkan Bengkau sampai ke akarnya. Selama sebulan terakhir ini Bu Kiyai sibuk sekali mengatur persiapan, juga ia telah mengatur penjagaan bergilir buat para tokoh Bengkau, di mana mereka secara bergiliran mengadakan penjagaan. Karena jika mereka lengah dan tempat mereka kemasukan orangnya Cugoan Chiang, atau juga orang yang menjadi utusan dari Bengkau Persia, akan menyebabkan kesulitan bagi mereka. Pada sore itu Bu Kiyai tengah duduk di depan mejanya dalam kamar perpustakaan, ia tengah memperhatikan selembar peta yang menggambarkan keadaan di sekitar puncak Gunung Himalaya. Ia telah mengatur segala penjagaan dengan cermat, pos yang ditempatkan pada posisi Pat Kua Chit Sing dengan demikian tidak mudah seseorang buat memasuki tempat yang didiami oleh sisa anggota Bengkau ini. Dan Bu Kiyai pun telah mengaturnya sedemikian rupa, seseorang yang tidak mengerti peraturan dan peredaran Chit Sing, niscaya ia akan dapat masuk tanpa bisa keluar lagi, walaupun bagaimana tinggi kepandainya. Tio Beng melihat Bu Kiyai tengah tekun mengawasi begitu cermat peta keadaan puncak Himalaya, tidak mau mengganggunya, dia keluar dan berjalan dengan kedua tangan tersandang ke belakang punggungnya, ia melangkah perlahan-lahan. Sejauh mata memandang, keadaan yang terang dari kemilau salju, tampak indah sekali. Sebuah tempat yang seharusnya nyaman dan enak buat ditinggali. Namun sekarang tampaknya ancaman-ancaman dari segala penjuru tengah mengintai, dan justru jika mereka kurang waspada setiap saat bisa saja terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan perumahan Bengkau, dan ia berada di dekat sebuah danau buatan yang pinggirannya bertumpuk es dan salju yang tebal mengeras, Tio Beng menghela nafas berulang kali, duduk di gundukan salju dengan matanya tidak lepas mengawasi permukaan air danau, yang sebagian telah menjadi es. Memang Tio Beng sangat cerdik, biasanya menghadapi urusan besar, ia dapat mengatasi dengan mengandalkan kecerdasan otaknya itu. Akan tetapi sekarang, justru padanya tergantung keselamatan jiwa dari sisa tokoh Bengkau, yang semua berkumpul di puncak Himalaya, jika memang ia mengambil keputusan yang salah. Dan Bukie melaksanakannya, tentu bisa mendatangkan penyesalan yang sangat pada akhirnya. Dulu sebelum menikah dengan Bukie, ia seorang yang sangat cekatan, berani dan tabah. Tetapi sekarang, setelah sekian banyak tahun menjadi nyonya Bukie, jiwanya mengalami perubahan, terkadang ia sering dihinggapi. Perasaan takut, takut mati, takut berpisah dengan Bukie, dan takut menghadapi kehancuran dan merasakan betapa perkawinannya dengan Bukie membawa kebahagiaan buat mereka. Namun justru tugas yang dipikul Bukie sangat berat sekali, mereka berdua seringkali merundingkannya dalam saat-saat dan kesempatan yang ada, bahwa mereka sesungguhnya sudah tidak mau menceburkan diri dalam kemelut kerajaan, berusaha untuk hidup menyepi di puncak Himalaya buat hidup tenang, dan membiarkan Cugoan Chiang dengan kekuasaan yang telah diperolehnya sebagai seorang Kaisar. Hanya saja justru Kaisar itu seperti tidak mau melepaskan mereka, tetap mengadakan pengejaran, tetap memusuhi mereka, dan tetap ingin menumpas sampai habis ke akarnya, inilah yang terkadang membuat mereka seringkali marah, mendongkol dan tidak jarang tersirat hasrat hendak mengadakan perlawanan lagi. Namun korban yang akan berjatuhan tentu tidak sedikit, itulah yang tidak diinginkan mereka. Tio Beng duduk termenung sesaat lamanya di situ, angin yang berhembus dingin seperti tak dirasakannya, dan ia menghela nafas saja. Di waktu itulah tiba-tiba ia mendengar suara tering seperti juga suara batu es yang saling bentur dengan batu es lainnya, semula Tio Beng menduga bahwa suara itu berasal dari batu-batu es yang saling bentur di atas danau buatan. Namun tering tersebut, akhirnya didengarnya semakin jelas. Suara tering itu setelah didengarnya jelas, ia pun yakin bukan suara benturan yang terjadi antara batu es dengan batu-batu es lainnya, itulah suara yang aneh, yang baru pertama kali ini didengarnya. Tio Beng berdiri, ia mengawasi sekelilingnya. Hanya tebing yang tinggi dengan gundukan es dan salju yang telah mengering. Hanya warna putih belaka yang dilihatnya, warna putih yang memenuhi sekitar tempat itu. Dalam keadaan seperti itu, Tio Beng telah mengerutkan alisnya, memasang pendengarannya lebih tajam lagi, dia mengawasi sekitarnya. Di waktu itulah dia telah melihatnya, jauh nun di sana, di sebelah barat, di antara tumpukan salju-salju yang memutih, tampak dua sosok tubuh yang berdiri tegak, dengan baju mereka yang berwarna kuning dan besar lebar, berkibar terhembus oleh angin gunung. Tio Beng berusaha melihat lebih tegas, untuk mengetahui siapakah orang itu, semula Tio Beng menduga bahwa kedua sosok tubuh yang tengah berdiri di atas tebing itu adalah dua orang anak buah dari suaminya, yang kebetulan lewat di sekitar tempat itu. Namun setelah melihat jelas, segera juga Tio Beng mengetahui bahwa tidak seorang pun dari sekian banyak tokoh bengkau yang memiliki potongan tubuh seperti itu. Melihat dari kera berpakaian kedua orang itu, yang mengenakan jubah dimasukkan lewat lehernya, dan lebar sekali bukan merupakan pakaian yang biasa dikenakan di daratan Tionggoan, terlebih lagi setelah melihat wajah kedua orang itu berewokan dengan kulit yang putih, hidung yang terlalu mancung, dan rambut yang dicukur dalam bentuk yang lain, potongan rambutnya bukan seperti biasanya orang Han. Hati Tio Beng jadi diliputi tanda tanya, ia menduga, entah siapa adanya kedua orang itu. Namun sebagai seorang yang cerdas, Tio Beng tidak memperlihatkan sikap. Terkejutnya, ia berpura tidak memperhatikan kedua orang itu, sesungguhnya hati kecil Tio Beng telah dapat menduga tentunya kedua orang itu tidak bermaksud baik berkunjung ke puncak Himalaya ini. Jika bukan orangnya Tionggoan Chiang, tentunya kedua orang itu dari golongan susat atau jago dari Persia, utusan bengkau pusat, karena itu, Tio Beng telah bersiap buat menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang asing yang berdiri di atas tebing bersalju itu, telah bergerak turun dengan loncatan yang ringan sekali. Setiap kali mereka melompat, terdengar suara ting yang nyaring, semakin lama semakin dekat. Tetapi kali ini Tio Beng sudah tidak menoleh buat melihat mereka, karena Tio Beng memang ingin membawa sikap seperti juga tidak memperhatikan kedua orang itu, dia mengambil sikap bagaikan kehadiran kedua orang itu di tempat ini bukan suatu hal yang terlalu aneh. Setelah melompat beberapa saat lamanya kedua orang itu telah berada di dekat danau buatan itu. Mereka ternyata dua orang asing, dengan hidung yang sangat mancung dan mati yang tidak sipit, tubuh mereka pun jangkung tinggi, besar dan tegap. Mungkin juga ketinggian tubuh mereka berdua satu setengah dari ketinggian tubuh seorang Hon yang wajar. HMM, wanita yang cantik di tempat indah seperti ini, menggumam salah seorang di antara mereka, dengan memergunakan bahasa asing, bahasa Persia, dengan demikian segera juga Tio Beng mengetahui bahwa kedua orang ini benar orang Persia. Tio Beng mengerti baik bahasa Persia, karena itu, ia mengerti akan arti perkataan orang tersebut. Ia segera menoleh dan tersenyum, kemudian pura-pura memperlihatkan sikap heran. Oh, siapakah kalian tanda seru? Tanya Tio Beng dengan mempergunakan bahasa Hon. Orang Persia yang tadi berkata telah menoleh kepada kawannya, dia tidak mengerti bahasa kita, hanya mengerti bahasa Hon, ini ada baiknya buat kita. Apalagi yang kau katakan itu tanda seru sengaja Tio Beng bertanya, begitu memperlihatkan sikap terheran-heran. Kawan orang Persia itu telah menoleh dan juga berkata ragu kepada kawannya, kita harus hati, karena kita sedang melaksanakan perintah dari kau cu, maka segala gangguan apapun juga tidak boleh mempengaruhi kita. Dia berbicara dengan mempergunakan bahasa Persia, yang diduganya Tio Beng tidak mengerti Tio Beng dapat menerkanya siapa kedua orang ini. Sebenarnya, mereka tentunya dua orang utusan dari bengkau Persia. Tetapi Tio Beng tetap tidak memperlihatkan perubahan apapun juga pada wajahnya. Dia telah memandang dengan sikap seperti ingin tahu, tanyanya siapakah kalian? Apakah kalian tidak mengerti bahasa Hon Tanda Seru? Siapa kau nona tanda seru tanya salah seorang Persia itu, tetap memergunakan bahasa Persia. Tio Beng memperlihatkan sikap seperti terheran, ia memang berpura tetap tidak mengerti bahasa Persia, katanya kemudian ragu apa yang Tsuon katakan tadi. Orang Persia itu tersenyum, dia semakin yakin bahwa Tio Beng memang tidak mengerti bahasa Persia, ia menoleh kepada kawannya, katanya, kau jangan terlalu khawatir, Iris karena aku yakin, dia memang bukan orang bengkau. Kemudian orang bengkau itu telah batuk beberapa kali, dia memandang kepada Tio Beng, kemudian tanyanya, apakah kau penduduk di sekitar tempat ini? Tio Beng memandang saja tanpa menyahut karena dia memang mengerti apa yang dikatakan orang itu, namun tetap dia membawa sikap seperti tidak mengerti. Melihat Tio Beng berdiam diri saja, orang Persia itu tersenyum, kemudian katanya, sekali ini mempergunakan bahasa Han yang kaku sekali, sepatah, kau tidak usah takut pada kami, kami bukan manusia jahat. Kami hanya ingin mencari seseorang dan membutuhkan keteranganmu. Maukah kau memberikan penjelasan kepada kami, Nona Manis? Tio Beng segera mengangguk. Tentu, tentu saja sahutnya, tentu saja aku bersedia memberikan keterangan, jika persoalan yang kalian tanyakan itu ku mengerti. Orang Persia itu tersenyum lagi, katanya, tahukah engkau di puncak Himalaya ini tinggal orang-orang bengkau? Tio Beng mengangguk cepat. Mengenai siapa adanya mereka, aku tidak tahu. Tetapi memang di puncak Himalaya itu tinggal banyak sekali orang yang tampaknya aneh, mereka seperti juga hantu yang bisa berkeliaran cepat sekali, memiliki tenaga yang kuat. Pokoknya orang yang berada di puncak Himalaya itu bagaikan hantu atau mungkin juga manusia dewa, mereka semuanya luar biasa sekali tanda seru. Orang Persia yang seorang telah mengerutkan alisnya, kemudian kepada kawannya dia berkata perlahan dengan mempergunakan bahasa Persia, gadis ini bisa berada di puncak Himalaya seperti ini, yang tentunya memiliki jalan tidak mudah, tentunya memiliki kepandayan ilmu silat yang tidak rendah. Jika dia tidak mengerti ilmu silat, tidak nantinya dia bisa naiki sampai di puncak Himalaya. Dan jika ia tidak memiliki hubungan dengan orang Bengkau Tionggoan, yang sekarang berdiam di puncak Himalaya, tidak mungkin dia dibiarkan untuk berkeliaran di sekitar tempat ini. Tampaknya memang orang Persia yang seorang itu menaruh kecurigaan kepada Tio Bengk, dia memang lebih cermat dan teliti. Tetapi kawannya telah menggeleng perlahan, menyauti dengan bahasa Persia juga, biarlah aku yang mengurusnya. Tanda seru. Tanda petik. Waktu itu dia menoleh kepada Tio Bengk, tanyanya, Nona manis, di mana rumahmu tanda seru? Karena orang Persia itu berbicara dengan mempergunakan bahasa Han, Tio Bengk menunjuk ke arah bawah gunung, katanya kemudian aku tinggal di sana, bersama ayah tanda seru. Hem, tentunya Nona bisa berlari cepat dan memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, karena Nona bisa mencapai tempat ketinggian seperti ini. Tio Bengk mengangguk sejak kecil aku sudah biasa berlari di tempat ini, sehingga tidak ada kesukaran lagi. Ayahku seorang pemburu dan sering mengajak aku ke puncak gunung ini. Dengan demikian aku telah biasa melakukan perjalanan di puncak gunung ini, tidak ada kesulitan lainnya, apakah Tuan Hendak menanyakan jalan aku bisa memberitahukannya, karena memang seluruh keadaan di puncak gunung ini ku kenal dengan baik. Apakah keterangannya itu bisa dipercaya menyelak kawan orang Persia itu, bertanya dengan mempergunakan bahasa Persia. Dia mengerutkan sepasang alisnya dan mengawasi Tio Bengk dalam. Gadis itu mengatakan bahwa dia putri seorang pemburu di kampung yang berada di kaki gunung ini. Kukira, putri seorang pemburu tidak akan secantik seperti dia, tidak memiliki kulit sehalus dia dan juga tidak akan mengenakan pakaian sebagus itu. Di samping itu, kau perhatikan, perhiasannya yang sangat banyak dan mahal harganya tentunya. Kawannya mengangguk memang dia pun semakin memperhatikan Tio Bengk, hatinya semakin jadi bercuriga. Akan tetapi tampaknya dia masih bisa mengendalikan dirinya untuk tidak menonjolkan kecurigaannya itu. Dia malah telah bertanya, kami justru ingin sekali menanyakan perihal seseorang kepadamu, Nona Manis. Apakah kau kenal dengan Tio Bukie? Tio Bukie tanya Tio Bengk dengan sikap memperlihatkan keadaan tertegun, dia telah bertanya dengan sepasang alis yang dikerutkan, siapakah dia? Kedua orang Persia itu saling pandang, kemudian mereka saling mengangguk yang seorang kemudian bertanya pula, atau memang Nona belum pernah mendengar nama itu. Tio Bengk menggeleng. Dia kemudian bilang, mungkin kalian bisa menanyakannya kepada orang yang berada di puncak gunung itu, mungkin mereka mengetahuinya. Jika memang Tuan hendak pergi ke sana dan tidak mengetahui jalan, aku bisa menunjukannya. Memang luar biasa, Tio Bengk sangat cerdik dan juga pandai sekali mengekang perasaannya, sesungguhnya waktu itu Tio Bengk tengah tergoncang hatinya. Dia khawatir kedua orang ini merupakan utusan resmi dari Bengkau Pusat di Persia, jika Bukie bertemu dengan mereka, niscaya Bukie yang jujur dan polos, akan mematuhi peraturan yang ada, dan juga akan menghormati mereka, di samping itu pun ia akan mengalah pada kedua orang ini tidak berani melawannya, itulah yang dikhawatirkan Tio Bengk. Karnanya berusaha memikirkan care dan daya buat menyingkirkan kedua orang ini. Namun ia cerdas, jika dia berpura-pura dengan care biasa saja, kedua itu akan mencurigainya. Karenanya, ia membawa sikap seperti juga ia tidak memiliki hubungan apapun juga dengan orang Bengkau itu. Dia malah telah menawarkan untuk mengantarkan mereka ke puncak gunung Himalaya tersebut. Benar saja, kedua orang Persia itu kembali ragu. Yang seorang telah berkata, jika gadis ini adalah salah seorang anggota Bengkau, niscaya dia tidak akan menawarkan jasa baiknya buat menunjukkan pada kita jalan menuju ke sana. Tentu dia memang benar tidak memiliki hubungan dengan Bengkau Tionggoan, kita saja yang terlalu bercuriga. Tetapi walaupun bagaimana tetap saja kita harus berwaspada, tidak bisa mempercayai sepenuhnya kita selalu harus berhati-hati sebelum kita berangkat, bukankah kau cu telah berpesan, orang Tionggoan licik, mereka bisa membinasakan lawannya dengan senyum, tanpa memergunakan senjata. Dari pepatah itu bisa saja kita simpulkan bahwa mereka sangat licik sekali. Kawannya mengangguk dan menoleh kepada Tionggoan, kemudian katanya, baiklah, Kami memang ingin pergi ke sana buat menanyakan perihal orang yang tengah kami cari itu kepada orang yang kau katakan berada di puncak gunung Himalaya ini. Mudahan saja mereka mengetahui. Sambil berkata begitu, tangan kanan dari orang Persia ini telah bergerak seperti tidak sengaja ke samping, ke dekat igat Tio Beng, ia bermaksud hendak menguji Tio Beng dengan menotok salah satu jalan darahnya. Tio Beng menyadari, bahwa serangan itu tidak mungkin membahayakan dirinya. Sebagai seorang yang sangat cerdas, ia telah dapat menangkap maksud orang itu, yang tentunya ingin menguji dirinya. Maka dia telah berdiam diri saja tanpa berusaha bertelit atau menangkis serangan itu, dia membiarkan jalan darah di pinggangnya itu ditotok, sehingga Tio Beng merasa kesemutan pada pinggangnya. Hal ini membuatnya jadi heran dan kaget, dia tadi diam telah melindungi pinggangnya dengan lewekannya mempergunakan ilmu tenaga dalam bersifat lunak, dia tidak memperlihatkan perlawanan, toh dirinya terlindung baik sekali, akan tetapi justru masih bisa kesemutan seperti itu, benar merupakan hal yang sangat mengejutkannya. Dan Tio Beng mengetahui bahwa jalan darah yang ditotok adalah jalan darah Maiehyat, jalan darah yang akan menyebabkan korban totokan itu terjungkel lemas. Siap pun mengambil sikap seperti terjungkel, juga sepasang kakinya itu seperti lemas tidak bertenaga. Belum lagi tubuhnya meluncur jatuh, orang Persia tersebut bergerak cepat sekali telah membuka totokannya dengan kera menotok jalan darah Kiai Suhiyat di ketiak Tio Beng, sehingga Tio Beng tidak terjungkal dan bisa berdiri tetap pula, orang Persia itu tersenyum-senyum saja, kepada kawannya dia bilang dalam bahasa Persia, dia benar tidak mengerti ilmu silat. Tio Beng menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang kaget. Ih, apakah terjadi gempa bumi? Oh haha, mengapa aku tiba terhuyung seperti akan jatuh? Sengaja dia bertanya seperti juga dia tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa tadi dirinya telah ditotok dua kali oleh orang Persia tersebut. Memang totokan yang dilakukan orang Persia itu sangat cepat sekali, dia menotok dengan gerakan yang tidak bisa diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, untuk mengelabdobi metu kedua orang Persia tersebut, Tio Beng berpura-pura tidak tanggung-tanggung. Di waktu itu terlihat kedua orang Persia itu tersenyum pada Tio Beng, salah seorang di antara mereka bertanya, apakah kau sakit, Nona? Bisakah kau mengantarkan kami sekarang juga menunjukkan jalan buat mencapai puncak Himalaya itu tanda seru. Tio Beng mengangguk, kemudian menggelengkan kepalanya, memperlihatkan sikap seperti dia tengah merasa pusing, lalu dia bilang, baiklah, mari kuantarkan. Dan dia memutar tubuhnya, sengaja dia memberatkan tindakan kakinya, sehingga dia seperti juga tidak memiliki ginkang sedangkan kedua orang Persia itu mengikuti di belakangnya, mereka mengikuti sambil bercakap-cakap. Gadis ini halus dan cantik sekali, aku tidak mengerti di Tionggoan memang banyak sekali gadis yang cantik. Ya, tetapi ini berusia tidak muda lagi, aku mau menduga dia berusia di atas 25 tahun, atau mungkin telah 30 tahun kata kawannya. Ya, aku pun melihatnya begitu, tetapi ia sangat cantik sekali. Tentunya gadis lainnya pun sama cantiknya. Hem, jika saja aku tidak sedang menjalankan tugas kau cu, tentu aku ingin sekali berkeliling seluruh daratan Tionggoan, untuk melihat keindahan yang ada di Tionggoan, yang kabarnya memang sangat luar biasa, dan menurut apa yang ku dengar pemandangan di Kanglam, Soe Chiu, Hang Chiu dan beberapa tempat lainnya, memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa sekali. Kawannya hanya tersenyum, namun ia jadi tidak sabar melihat Tio Beng berjalan lambat sekali. Nona, apakah boleh kami menggendongmu saja, agar mempercepat perjalanan kita? Tanya orang Persia yang seorang itu. Tio Beng memperlihatkan sikap kaget dan takut, dia berseru, jangan, oh haha, mana boleh begitu? Orang Persia itu tersenyum. Nona jangan takut, kami tidak bermaksud buruk, kami tak akan mengganggumu, kami hanya menghendaki agar perjalanan ini bisa dipercepat. Tio Beng menggeleng berulang kali, tangannya diulap-ulapkan. Tidak, tidak, mana bisa begitu? Biar lambat, tetapi toh kita akan tiba juga di sana. Memang tempat ini sangat berbahaya, kalau kita berjalan cepat dan kurang hati, kita bisa tergelincir dan menemui bahaya. Karena itu, lebih baik kita berjalan perlahan saja. Tidak jauh lagi, sebentar juga kita sampai. Kedua orang Persia itu tertawa, mereka saling pandang dan mengangkat bahu. Kemudian yang seorang berkata, ya, jika begitu, mari kita melanjutkan perjalanan kita. Tio Beng telah berjalan lagi, tetapi langkah kakinya tetap berat dan lambat, karena jika ia melangkah cepat dan ringan, tentu dia tidak mungkin dapat mengelabdobi metu kedua orang Persis itu, yang tampaknya memiliki kepandaian tinggi, maka Tio Beng bersandiwara sungguh seakan juga benar. Ia memang tidak mengerti ilmu silat. Setelah berjalan beberapa jauh, akhirnya kedua orang Persia itu tidak sabar lagi. Mereka segera berkata hampir berbareng, Nona, masih jauhkah tanda seru? Tio Beng menunjuk ke atas, sambil menyeka keringatnya, walaupun udara sangat dingin Tio Beng pura-pura letih dan mengerahkan iwakangnya mengeluarkan keringat itu, di sana tidak jauh lagi. Kalau begitu biarlah kami pergi ke sana, dan terima kasih atas bantuanmu yang menolong memberitahukan jalan buat menuju ke puncak itu, kata salah seorang Persia itu. Tio Beng hanya mengangguk saja, katanya kemudian setelah kedua orang Persia itu hendak pergi, hati-hati, tempat di sana banyak terdapat daerah yang licin sekali, bersalju yang setengah keras, yang mungkin bisa menyebabkan kalian tergelincir. Kedua orang Persia itu menoleh dan tersenyum, mereka kemudian mempergunakan ginkang mereka, setiap kali tubuh mereka bergerak, terdengar suara tinggak yang cukup keras, dan gerakan mereka sangat ringan sekali, dalam waktu yang singkat mereka telah naik ke puncak itu puluhan tombak. Sedangkan Tio Beng menantikan kedua orang itu berlari jauh, ia kemudian mengambil jalan memutar cepat sekali Tio Beng pun menuju ke puncak itu. Kedua orang Persia tersebut telah berlari sampai ke bagian yang tertinggi dari tebing yang memisahkan puncak utama gunung itu, melakukan perjalanan beberapa lir lagi tentu mereka akan tiba di tempat tokoh-tokoh mengkau berkumpul. Tio Beng di bagian lain telah mengerahkan seluruh ginkangnya untuk berlari secepatnya, guna mendahului kedua orang itu tiba di puncak. Namun ternyata, usahanya gagal karena Tio Beng mengambil jalan yang memutar, maka dia mempergunakan waktu yang lebih lama. Juga memang dia tidak menyangka sama sekali kepandaian dan ginkang kedua orang itu melebih dari apa yang disangkanya. Karena begitu ia tiba di puncak, dan akan melompat keluar dari sebungkah batu tebing yang menonjol justru ia melihat kedua orang Persia itu pun telah tiba di sana. Kedua orang itu telah memandang sekelilingnya, seperti tengah mencari sesuatu, sampai akhirnya salah seorang di antara mereka telah menunjuk kepada perumahan bengkau yang terpisah tidak begitu jauh. Di sana kata orang Persia tersebut yang tubuhnya berkelebat cepat sekali. Setiap kali ia melompat, terdengar suara ting. Kawannya segera menyusulnya, sedangkan Tio Beng tidak melompat keluar dulu, keadaan di sana merupakan lapangan yang tertutup selju, tanpa ada pohon atau batu, sehingga jika dia melompat keluar dari bungkahan batu tebing itu, niscaya kedua orang Persia tersebut dapat melihatnya, karena memang tidak ada bagian yang bisa dipergunakan buat bersembunyi. Setelah melihat kedua orang Persia itu berlari jauh, Tio Beng baru melompat keluar namun baru saja kedua kakinya menginjak selju, tiba berkelebat empat sinari yang berkilauan. Teringguk, 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 teringguk terdengar empat kali suara yang sangat nyering. Untung saja Tio Beng memang bermata jeli dan juga memiliki ginkang yang tinggi, ia dapat menghindari sambaran keempat batang paku perak itu yang menancap lenyap ditumpukan selju. Kedua orang Persia itu telah berlari balik kembali kepada Tio Beng, meti mereka bersinar tajam dan bibirnya pun tersenyum manis. HMM, rupanya dugaanku memang tidak meleset, dia memiliki kepandayan yang tinggi, tentunya merupakan orang bengkau. Tionggoan juga menggumam salah seorang di antara mereka. Ya, aku sama sekali tidak pernah menyangkanya, wanita secantik dia, begitu lembut dengan kulit tubuh yang halus, bisa memiliki ginkang begitu tinggi tanda seru. Rupanya, waktu Tio Beng melompat keluar justeru kedua orang Persia itu tanpa menoleh lagi, karena mendengar suara yang lunak sekali ketika kaki Tio Beng menyentuh selju, telah melontarkan masing dua batang paku perak, untung saja serangan tersebut tidak sampai melukai Tio Beng. Dengan muka yang angker dan mat memandang tajam, salah seorang Persia itu telah menegur galak, akuilah terus terang, siapakah hengka sebenarnya titik. Tio Beng tenang sekali, melihat rahasianya telah terbuka, dia tersenyum. Katanya, Sebenarnya aku hanya ingin mengelabdobi apa sesungguhnya yang hendak dilakukan kalian berdua, hanya itu saja. Oh, engkau masih juga ingin berpura-pura kata orang Persia yang seorang itu dengan sengit, atau memang perlu kami yang memaksa keterangan itu keluar dari mulutmu dengan kekerasan tanda seru? Tio Beng tersenyum. Apa maksudmu tanya Tio Beng memperlihatkan sikap seperti juga tidak mengerti apa yang dimaksudkan orang Persia tersebut. Kedua orang Persia itu tidak menyahuti, mereka telah memandang kepada Tio Beng sejenak, kemudian salah seorang di antara mereka menghampiri dengan wajah yang memancarkan kekerasan hati, di mana matanya mengawasi terus dengan tajam pada Tio Beng, dan bibirnya tersenyum sinis. Tio Beng sendiri berdiri tenang di tempatnya, sama sekali dia tidak bergerak dan telah memandangi saja kelakuan dari kedua orang Persia itu. Sudah ku katakan, terlebih baik engkau menjelaskan perihal dirimu tanpa perlu dipaksa kata orang Persia itu. Atau memang engkau menginginkan kami menyiksa dirimu dulu baru engkau mau membuka mulut? Tio Beng tersenyum. Aku tidak kenal dengan kalian berdua, aku bermaksud baik hati mengantarkan kalian berdua ke puncak gunung Himalaya ini, tetapi tampaknya kalian memiliki maksud. Tidak baik padaku. Apakah ini merupakan suatu pembalasan untuk sebuah kebaikan? Tetapi orang Persia itu tidak menyahuti, tubuhnya tahu bagaikan seekor harimau kumbang, cepat sekali melesat ke depan Tio Beng, gerakan tubuhnya begitu lincah, dan badannya berkelebat bagaikan sesosok bayangan saja, dengan kedua tangan yang meluncur secepat kilat ke diri Tio Beng. Tio Beng tahu bahwa lawannya hendak menangkapnya, dia bergerak perlahan, dengan maksud keras dilawan keras, karena Tio Beng hendak melihat berapa tinggi tenaga dalam orang Persia ini, Tio Beng mengangkat kedua tangannya ke atas tinggi, kemudian mendorongnya, dorongan itu dilakukannya dengan mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya. Namun seketika Tio Beng jadi terkesiap dan kaget setengah mati, waktu tangannya mendorong ke depan, dia merasakan tenaga orang itu lunak sekali, tidak memperlihatkan reaksi apapun. Dan tenaga Tio Beng seperti menyelonong ke depan. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, dia berusaha menarik pulang tenaganya, sambil hendak membarangi melompat menjauhi diri dari orang Persia tersebut. Terlambat, apa yang dilakukan Tio Beng tidak secepat apa yang dilakukan orang Persia itu, karena begitu Tio Beng berusaha menarik pulang tenaganya, justru di waktu itu serangkum angin yang kuat sekali menerjang kepadanya. Tidak ampun lagi tubuh Tio Beng terhuyung beberapa langkah, hampir saja dia mencium tanah, beruntung bahwa Tio Beng sangat lincah, walaupun tanah pegunungan itu ditimbuni oleh salju yang menyebabkan keadaan di tempat itu sangat licin, poh dia masih bisa menguasai dirinya. Kau memiliki kepandayan yang lumayan dan kami yakin bahwa engkau pun tentunya orang Tio Bukye kata orang Persia itu. Kembali tangan orang Persia tersebut bergerak, belum lagi Tio Beng bisa menguasai keadaan tubuhnya, angin serangan itu datang pula, membuat Tio Beng terhuyung lagi. Sekali ini Tio Beng tidak tinggal diam saja tangannya bergerak, empat sinar kuning, menyambar ke dada orang Persia secepat kilat, namun dapat dihilangkan oleh orang Persia itu yang tertawa bergelak. Orang Persia tersebut telah berkata dengan suara yang dingin, jangan membuat kesabaran kami habis, cepat katakan, siapa engkau yang sebenarnya tanda seru. Tio Beng berdiri memperbaiki kuda kedua kakinya, lalu bagaikan singa betina yang terluka dia melompat lincah sekali. Tetapi orang Persia itu sama sekali tidak berusaha berkelit, dia berdiri menanti sampai tangan Tio Beng meluncur akan menotok beberapa jalan darahnya. Bagaikan belut, tahu orang Persia itu melejit ke samping dan di saat Tio Beng tengah terkejut dan heran, justru punggungnya dihantam oleh orang Persia tersebut, sampai Tio Beng terjungkel lagi. Seketika Tio Beng menyadari bahwa orang Persia itu memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, karenanya ia tidak berani main. Namun dia tidak mau menyerah, dia cerdas, segera terpikir akal olehnya. Waktu dia merangkak bangun, dia meraup salju, yang disebabkan telapak tangannya panas oleh pengerahan. Penaga dalamnya, salju itu mencair, Tio Beng juga meremas, dan salju yang telah mengeras tadi itu dan agak kelunak karena mencair sebagian, karena diremas menjadi hancur. Waktu itulah orang Persia yang menghantam punggung Tio Beng telah datang dekat. Dia ingin membekuknya dan memaksa Tio Beng buat mengaku. Secepat kilat tangan Tio Beng bergerak, dia menyebarkan hancuran salju itu. Metu orang Persia tersebut rupanya kena tersambar beberapa butir pecahan salju itu, menimbulkan rasa sakit yang bukan main. Namun dia bukannya mundur, malah mengulurkan kedua tangannya, memeluk Tio Beng kuat. Tio Beng secepatnya menggerakkan tangan kanannya menotok beberapa jalan darah di tubuh orang Persia tersebut, tetapi orang Persia itu sama sekali tidak berusaha mengelakannya. Malah dia tertawa bergelak, masih tetap memeluk Tio Beng kuat sekali. Tio Beng sendiri yang kaget, setiap kali jari telunjuknya menotok pada sasarannya, justru totokannya itu seperti juga melejit membuat dia tidak bisa menotok dengan tepat, tubuh orang Persia itu bagaikan selicin belut. Sedangkan orang Persia itu memergunakan dagunya, dia menumbak pada pundak Tio Beng seketika tenaga Tio Beng lenyap, dia jadi lemas, tidak memiliki daya perlawanan puak. Dalam keadaan seperti itu, orang Persia yang seorangnya lagi telah menghampiri dan berkata dengan bahasa Persia, kita bawa saja wanita itu, mungkin nanti ada gunanya buat kita. Ya, ku kira memang begitu menyahuti kawannya, kita bisa memergunakannya sebagai ancaman buat Tio Bukie, jika memang wanita ini orangnya, agar Tio Bukie memperlihatkan diri. Ingat, kita tidak boleh membinasakan lawan kita, karena yang kita perlukan hanya Tio Bukie, yang harus kita bawa pulang ke Persia, jika memang Tio Bukie memajukan jagonya, kita harus berusaha untuk tidak membunuh mereka. Kawannya mengangguk. Segera juga, dengan mudah dan tampaknya ringan, kawan orang Persia itu mengulurkan tangannya menenteng Tio Beng, kemudian mereka melanjutkan perjalanan pula menghampiri perumahan Bengkau. Berjalan tidak jauh, tiba tampak sesosok tubuh muncul dari balik tebing, dan telah berseru. Berhenti. Siapa kalian? Menyusul mana tampak beberapa sosok tubuh lainnya, hanya saja orang itu segera berseru kaget, melihat Tio Bengk berada di tangan kedua orang Persia, muka mereka pun berubah, memperlihatkan kekhawatiran yang sangat. Di waktu itu terlihat salah seorang di antara mereka melompat turun dari atas tebing, gerakannya sangat lincah sekali. Dia menatap kedua orang Persia tersebut dengan tanda tanya di hatinya, namun dia pun telah dapat menduganya, tentunya kedua orang Persia tersebut tidak bermaksud baik, bukankah Tio Bengk tertawan mereka? Karena berpikir begitu, orang tersebut segera membentak bengis, mengapa kau mengganggu Tio Hujin? Kedua orang Persia itu tampak heran, mereka saling pandang satu dengan yang lainnya kemudian tanyanya, apakah wanita ini istri Tio Bukie? Ya, itulah istri Tio Kau Chu menyahuti orang tersebut. Kedua orang Persia itu tiba saja tertawa. Bukan engkau yang bertanya kepada kami, tetapi seharusnya kami yang bertanya kepadamu. Siapa kau? Apakah engkau pun anggota bengkau? Orang itu ragu, namun menganggup pada akhirnya, sahutnya, ya, aku Sinh Hoan Chie, memang aku anggota bengkau. Muka kedua orang Persia itu tiba berubah angker, jika demikian, mengapa kau tidak segera berlutut untuk menerima petunjuk kami? Sinh Hoan Chie terkejut, ia memandang kedua orang Persia itu. Salah seorang di antara kedua orang asing tersebut telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sepotong benda yang mirip dengan Leng, yang dikenali oleh Sinh Hoan Chie benda yang mirip dengan Seng Hoe E Leng, yang terbuat dari emas, berkilauan, dan juga di tengahnya bertakhta butiran berlian yang berukuran besar sekali. Ini adalah tanda kekuasaan dari kau cu bengkau pusat, mengapa melihat Leng ini engkau tidak segera berlutut buat menerima perintah tegur orang Persia itu? Sinh Hoan Chie mengerti, apa artinya semua ini? Ia kaget tidak terkira. Sebagai anggota bengkau, memang dia harus menghormati Seng Hoe E Leng tersebut, ia harus berlutut untuk menerima perintah, karena bengkau pusat di Persia masih berada satu tingkat di atas kekuasaan bengkau daratan Tionggoan karena bengkau di daratan Tionggoan pun berasal dari Persia. Namun Sinh Hoan Chie justru menjadi ragu, dia mengetahui orang yang paling dihormatinya adalah Tio Dukye Kau Cunya, dan sekarang istri Kau Cunya. Ditawan kedua orang Persia tersebut, malah sekarang dengan Seng Hoe E Leng itu ia dipaksa tunduk dan berlutut. Apakah hengkau tidak mau menghormati Seng Hoe E Leng yang dikirim Kau Cunya Pusat Tegur Orang Persia itu dengan bahasa Han yang kaku? Tubuh Sinh Hoan Chie tergetar, sedang dia ragu-ragu seperti itu terdengar suara yang tenang dan sabar sekali di bakangnya, menyusul munculnya Bukye, tidak taunya kami menerima kunjungan kehormatan dari pusat. Tanda seru. Dan Bukye telah menekuk kaki kirinya, ia memberi hormat dengan kera peraturan Bengkau yaitu dia sebagai seorang kaucu cabang yang memiliki kekuasaan satu tingkat di bawah kekuasaan kaucu pusat, sekarang menghadapi Leng, kekuasaan, pada orang Persia itu, Bukye telah menjalankan penghormatan yang sepantasnya Siau Jentio Bukye menantikan perintah. Hahaha kedua orang Persia tersebut tertawa bergelak. Bagus. Bagus. Rupanya engkau seorang kaucu yang bertanggung jawab, Tio Kaucu. Kami berdua datang kemari buat mengundang Tio Kaucu, agar bersama kami pulang ke Persia. Apakah persoalan yang menyebabkan kaucu mengiring utusan untuk memanggil Siau Jentanda seru tanya Bukye, walaupun hatinya mendongkol melihat istrinya ditawan oleh kedua orang Persia tersebut namun dia menahan hati yang disabarkan, karena ia mengetahui sebagai utusan kaucu pusat, kepandaian kedua orang Persia itu tentu tinggi sekali. Tio Kaucu, engkau tidak perlu terlalu banyak bicara, kaucu telah memberikan kekuasaan penuh pada kami buat memanggil Tio Kaucu pulang ke Persia. Dan, tentunya, Tio Kaucu tidak akan mempersulit kami, bukan? Dengan memandang Seng Hwe Eleng ini, tentunya Tio Kaucu akan mematuhi pemanggilan tersebut Tan Parawal. Bukye jika menghadapi persoalan ini pada 10 tahun yang lalu, tentu Tan Parawal akan ikut bersama kedua orang itu ke Persia. Namun justru sekarang, setelah menyaksikan kemelut yang terdapat di daratan Tionggoan, ia dikejar-kejar oleh Tio Kaucu Anciang, di samping itu juga pihak Bengkau Persia seperti juga mencurigainya, maka ia berpikir untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan tegas, jika ia ikut kedua orang Persia tersebut dan ternyata kedua orang Persia itu telah berhasil dihasut dan dibujuk oleh Tio Kaucu Anciang maka dia akan menghadapi kesulitan yang cukup besar, segera Bukye memutuskan tidak akan menerima perintah itu, ia pun terus berdiri. Maaf, Tio Bukye tak dapat menerima perintah. Kata Bukye kemudian tegas dan matanya walaupun memandang tajam, sikapnya tenang sekali. Muka kedua orang Persia itu berubah baru saja mereka ingin berkata lagi Tio Bukye telah bilang, Maafkan, wanita yang berada di tangan kalian adalah istriku, dan ku kira kalian tidak akan jual lagak di Tionggoan ini dengan menawan seorang wanita yang tidak berdaya. Tio Bukye, Bukye, jadi kau ingin menentang perintah, dan melawannya tanda seru tegur salah seorang Persia dengan mengangkat tinggi senghoi eleng. Bukye tersenyum, sikapnya tenang sekali katanya, justru Tio Bukye tengah memikirkan dengan kira bagaimana sebaiknya Bengkau Tionggoan dibubarkan seperti kalian lihat, praktis memang Bengkau Tionggoan. Telah kami bubarkan, hanya tinggal beberapa orang sahabat saja. Orang Persia itu membanting kaki keras sekali, mukanya berubah angker dan bengis. Bagus! Rupanya apa yang diberitahukan Kaisar Tionggoan Chiang kepada kami tidak meleset sama sekali, bahwa engkau merupakan anggota murtad, walau kau telah meraih kedudukan sebagai kau cu, justru engkau menyeret bengkau ke tepi jurang kehancuran justru karena itu, walaupun bagaimana kami terpaksa harus membawa kau ke Persia bersama kami berkata sampai di situ, orang Persia tersebut telah melemparkan Seng Hwe Eleng di tangannya itu ke tengah udara. Luar biasa, Seng Hwe Eleng yang tampaknya terbuat dari emas dengan takhta batu berlian yang berkilauan cemerlang itu, menciut ke tengah udara menimbulkan suara mendasing yang sangat nyaring sekali, kemudian meluncur turun dan ditangkap oleh orang Persia itu, dimasukkan ke dalam sakunya kembali. Dia menghentak kakinya, terdengar suara iin nyaring sekali. Kawannya juga telah ikut berkata dengan suara yang tawar, jika demikian, terbukti Tio Bukiai seorang anggota murtad dari bengkau dan hal ini harus dapat kita selesaikan secepat mungkin, buat membawanya menghadap kau cu di Persia. Setelah berkata begitu, orang Persia itu memandang Bukiai, katanya, Tio Bukiai, kami terpaksa harus mengambil tindakan tegas. Walaupun bagaimana engkau harus ikut serta dengan kami ke Persia. Setelah berkata begitu, orang Persia tersebut melepaskan cekalannya pada Tio Beng, kemudian menyentil pundak kiri Tio Beng, untuk membuka totokannya. Tio Beng sejak tadi memang mendongkol sekali, melihat sekarang ia memiliki kesempatan begitu totokannya dibuka. Secepat kilat tangan kanannya meraba, dia menarik dengan kuat sekali kaki orang Persia yang berada di dekatnya. Orang Persia itu tidak menyangka bahwa Tio Beng akan melakukan gerakan seperti itu, dia telah kena diraba, tubuhnya terjungkel. Namun orang Persia tersebut dapat bergerak lincah sekali, waktu tubuhnya menyentuh tanah, segera dia telah melompat berdiri pula, sambil menendang dengan kaki kanannya.